uuuh.. channel youtube king gading balik balik gimana ya? subscribernya harus naikkan dengan cepet.. ini namanya hmm.. pipi 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 sapi pipi 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 sapi pipi 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 sapi kenapaan sih? ya ampun pi, gua seneng banget sumpah kenapa? gua lagi happy kenapa ya gitu? makan engga kenapa? ada kabar bagus apaan YouTube kita King Gallery channel satu udah balik Sumpah gue enggak bohong ini beneran tidak bohong jangan bohong beneran udah happy banget nih ya kalau gitu kita langsung review aja ada mobilnya pasti dong ya udah yuk dimana dimana oke deh dimana dimana sana udah yuk hey I was doing just fine before I met you I drink too much nice an issue but I'm okay hey you tell your friends it was nice to meet them but I hope I never see them again I know it breaks your heart move to the city in a broke down carbon for years no calls now you're looking pretty in a hotel pub and I I I I can't stop no I I I I can't stop so baby pull me closer in the backseat of your rover that I know you can't afford bite that tattoo on your shoulder pull the sheet bite off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in boulder we ain't never getting older no hey udah kita mau nge-review mobil kita harus upload di channel YouTube hingga ada satu lagi iya pisah King senengnya gue excited banget ya kan tinggal channel satu balik lagi nih jadi gue bawaannya pengen par gue terus jadi pengen gue yang mulai hahaha udahlah ayo asik banget kan ya ayo lanjut kita mulai satu dua tiga halo semuanya oke balik lagi di channel YouTube kesayangan kita semua yaitu di King Galeri Channel oke oke akhirnya ya akhirnya betul banget Sofi kegak banget ya kita bisa kembali lagi akan memberikan informasi di channel YouTube yang King Galeri yang utama betul yang pastinya udah banyak banget dilihat so pemirsa King Galeri Channel betul dan buat kalian nih yang belum subscribe langsung cepetan subscribe dan kita tuh butuh support dari kalian semua guys betul agar kita semakin semangat untuk memberikan edukasi atau manfaat dan informasi-informasi subscribe nya betul dan juga dipencet juga tombol loncengnya pemirsa karena apa biar kalian tau kalau misalkan kita ada update yang terbaru betul kalian bisa langsung ada pemberitahuannya ya kan bener banget betul oke Sofi setelah ini kita akan review ya betul unit yang ada di belakang kita ini mau tau speknya seperti apa dan tipenya apa ya kan betul jangan sampai skip videonya sampai akhir agar kalian gak akan ketinggalan informasi yang akan kita berikan ya Sofi betul banget dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Galeri like, comment, and subscribe untuk channel kita di King Galeri Channel oke oke Sofi langsung aja ya nah mohon maaf juga ya untuk pemirsa King Galeri karena kita shootingnya di outdoor ya betul jadi banyak banget suara yang lalu lalang ya betul jadi mohon maaf kalau misalkan suara bisingnya masuk ke dalam kamera betul oke, langsung aja Sofi disini kita ada unit apa nih disini kita punya Civic IS Turbo tahun 2018 wow untuk speknya ini pertama kilometernya 47 ribuan pajaknya di bulan 3 2022 dan yang paling spesial ini platnya plat serang Kaica jadi buat orang serang ini langsung aja tanpa harus cabut berkas ga usah pakai mutasi isi bensin udah langsung bawa pulang mobilnya ya Sofi betul oke dan ini tampilannya sangat-sangat sporty banget mobil sedan yang memang cocok banget untuk para anak muda zaman sekarang ya kan pas banget nih kalau misalkan kalian punya atau milikin mobil ini pemirsa betul apalagi siapa sih juga yang gak tau mobil Honda Civic betul itu pasti Civic juga udah terkenal lah ya iya dong oke lanjut Kaica oke langsung aja kita review bagian tampak depannya ya pemirsa dan untuk grillnya dia sudah chrome ya chrome ya mewah dengan emblem Honda di bagian tengah dan ini juga cukup besar ya pemirsa betul dan juga di bagian headlampnya dia sudah LED LED dan ada DRL nya juga lampu DRL nya juga ya pemirsa betul juga ada fog lampnya dan dia framenya warna hitam gitu ya Kaica betul banget Sofi oke dan ini mobilnya juga ga terlalu ceper ya jadi aman lah aman banget untuk jalan perkotaan ya Sofi betul oke oke untuk bagian tampak depannya mungkin sekian untuk kalian yang lagi cari mobil Civic atau mobil sedan ini pas banget ya kan tampilan depannya mantap oke setelah ini kita akan review bagian samping oke sekarang kita sudah ada di bagian samping betul nah sebelum kita lanjut lebih luas lagi Sofi mau kasih tau nih untuk bannya dia menggunakan ukuran 2x15x50 dia menggunakan ring 17 betul dan velg nya dia juga sudah 2 tone color guys dan di bagian sini dia juga sudah ada lampu sand gitu ya Kaica betul dan bannya juga masih sangat bagus ya Sofi betul oke lanjut ke bagian spionnya yang pastinya dia sudah recreatable ya pemirsa dan juga sudah ada spion sand nya juga dan untuk warna spionnya dia sewarna dengan warna body dengan perpaduan warna black di bagian bawah ya pemirsa oke dan untuk jendela nya disini ada list chrome ya list chrome dari depan sampai belakang ya pemirsa betul dan juga handle pintu nya juga dia sudah chrome dan juga ada tombol keyless nya keyless nya betul seperti itu kalau dilihat mobil ini kayak putih dengan tambahan aksen chrome nya itu banyak ya lumayan jadi kesan mewah nya juga dapat banget ya Pia apalagi desain si lampu desain si spionnya ini dia juga terlihat sporty kayaknya dan juga lakukan-lakukan yang ada di bagian samping itu body skit nya ya terlihat tajam dan mempertegas dari mobil ini juga ya tampilannya lebih keren dan juga sporty pemirsa yes oke Fi untuk bagian samping mungkin sekian kita simul saja betul dong pastinya dong mobil yang adik tinggal kalian gak usah ragu atau khawatir ya karena mobilnya juga semuanya terawat dan yang pastinya berkualitas pemirsa betul banget oke oke mungkin sekian untuk bagian samping oke oke sekarang kita sudah di bagian belakang ya Kaisha betul banget Sofi dari bodi belakang aja dia bener-bener kayak wah sporty banget ya mewah banget juga ya tinggal tambahin apa sih yang di belakang spoiler belakang itu udah jadi kayak hatchback gitu ya iya Sofi betul banget oke langsung aja lanjut di bagian belakang yang pastinya dia sudah ada antena strip hue ya pemirsa dengan kaca bagian belakang sudah dilengkapi dengan defogger Fogger dan juga emblem Honda dari sebelah sini ya pemirsa dan ini juga sudah chrome emblem Civic nya juga betul dan juga disini ada emblem VTEC dan juga turbo ya pemirsa oke dan tampilan lampu bagian belakang juga sangat-sangat sporty ya pemirsa kita bisa lihat sendiri dia seperti bentuk C gitu ya C nya tapi tajam gitu ya oh begini V mungkin dong amukpar goy oke oke dan juga dia sudah dilengkapi dengan rear parkir kamera ya Sofi jadi sudah endul-surendul ya betul banget kita buka bagasi ya nah kita ingin bagian bagasinya V oke wih dih nah untuk bagian bagasinya cukup luas ya pemirsa untuk mobil sedan ini bisa untuk beberapa koper bahkan kita berdua pun masuk Pih masuk aku mau nyobain gak Pih? makasih makasih par goy aja oke par goy par goy apa sih dari tadi kita par goy-par goy dulu kita cek ya intipin bagian ban serap tooltill tooltill toolkit toolkit down crux semuanya masih lengkap pemirsa ban serap juga belum pernah turun betul dan juga ada segitiga masih lengkap semua ya Pih emergensi ya betul oke overall mungkin next Ica bisa beli mobil ini nih pemirsa adoain ya pemirsa amin yuk tetap oke nah oke pemirsa sekian ya Pih untuk bagian tampak bagian belakang langsung aja setelah ini kita review untuk bagian interior interior oke pemirsa King Galeri kita berdua udah ada di bagian interior dari Honda Civic Sedan IS Turbo tahun 2018 dan langsung aja ya pemirsa kita review untuk bagian setirnya dulu ya Pih oke untuk bagian setirnya ini ini masih sangat bagus ini juga sudah kulit ya kulit ya betul dan ini gak ada kelopek-kelopek sedikitpun ya pemirsa masih sangat-sangat terawat banget dan di sebelah kirinya ini dia apa namanya control audio yang menyambunglah dengan head unitnya betul dan di sebelah kanan disini ada tombol cruise control ya pemirsa dan juga sudah dilengkapi dengan pedal shift oke dan ini juga service record banget nih pemirsa bisa dilihat ini semuanya lengkap ya masih lengkap tuh ini belum pernah ada yang di apa namanya di ini buang-buang ya enggak ada yang dibuang-buang jadi di arsip gitu betul di arsipnya di setir oke yang pastinya dia sudah start stop engine yes dan bagian door trim door trim pemirsa dia sudah soft touch betul dan juga disini ada least silver yes dengan handle pink tuh dia sudah silver berwarna silver gitu dan juga tombol-tombol disini ini ada tombol apa namanya power windows dan juga power door lock dan juga untuk record table spionnya ya pi betul dan untuk bagian dashboard ini memang sangat rapi ya pi iya masih sangat terawat banget enggak ada yang kayak lengket-lengket gitu ya pemirsa dan ini juga sudah apa namanya ada listri silver di bagian depan sini dan juga head AC nya masih sangat-sangat dingin ya super menggigil ya betul di bagian depan aja dia ada 4 titik belakang juga ada ya pi belakang sudah double blower betul dan head unitnya dia sudah touchscreen ya kan sudah dilengkapin bluetooth juga betul ada bluetooth juga ya betul dan juga disini ada apa tombol AC dan dia juga sudah dual zone ya pemirsa jadi bisa di automatic atau di manualin bisa kayak gitu dan ini juga ada tempat penyimpanan dan disini untuk transmisinya pastinya automatic dia ada PRN dan juga S dan juga disini ada tombol Econ atau ekonomis mode gitu ya pemirsa jadi biar lebih hemat gitu ya pi betul dan juga disini ada tombol break hold dan tombol hand ram nya dia sudah digital ya pemirsa seperti itu dan disini juga ada cup holder nya dan juga storage nya ya banyak ya untuk penyimpanan barang iya dong ini banyak banget ini sampai dalam gitu pi dan storage ini juga kulit ya iya ini juga soft touch juga ya kan oke dan untuk jok nya dia pasti juga sudah kulit kulit banget ya ini sih iya betul dan platform semuanya juga masih bersih banget betul bahkan untuk sunfeesernya dia masih plastik kan pemirsa ini kayaknya gak pernah ngaca kali ya beda sama kita yang suka ngaca gak pernah dipakai oke untuk bagian depan mungkin sekian oh iya untuk bagian belakang gimana Sophie nah untuk di bagian belakang ini ini semuanya untuk kabinnya aja pun ini masih luas ya dari jarak dengkul Sophie ke kursi pengemudi itu lumayan jauh jaraknya gitu ya dan di belakang sini dia juga dilengkapi dengan armrest kaica dan dilengkapi dengan cup holder juga betul emang super nyaman untuk 5 seater pastinya ya ini sih udah sangat nyaman kitanya juga enak duduknya posisinya apalagi ditambah di belakang itu juga udah aslinya double blower gitu kaica dan dia juga gak gitu tegak duduk bagian belakang ya jadi dia agak nyandir ke belakang jadi emang nyaman sih gitu oke selesai mungkin sekian untuk bagian interiornya ya pemirsa betul selanjutnya kita review untuk sedikit bagian mesin dan untuk harganya berapa sih harga dari Honda Civic tahun 2018 ini so jangan sampai jangan sampai skip videonya dan stay tune terus oke oke pemirsa langsung aja kita review untuk mengulas sedikit bagian mesinnya ya Sophie betul langsung aja nih untuk bagian mesinnya nah pemirsa bisa lihat sendiri masih sangat rapi bersih dan juga dia gak ada rembes sedikitpun ya pemirsa dan juga masih apa namanya masih pabrik pabrik masih banyak segel segel dari pabriknya juga dan ini dia berkapasitas 1500 cc wow dengan tenaga maksimal di 173 PS dengan torsi maksimal di 220 Nm gak kebayang sih larinya sekencang apa iya dong sekencang kuda oke dan ini juga mas termasuk juga irit ya karena juga ada mode ekonomisnya betul oke pasti kalian juga penasaran kan di banderol belakang pasti kira-kira tapi sebelum itu kita tutup dulu ya oke oke gue lepas oke gue lepas kita tutup dulu bisa kan Fi bisa dong oke oke langsung aja Fi yang ditunggu-tunggu sama pemirsa King Gallery ini berapa sih harganya gitu kan nah untuk Honda Civic IS Turbo tahun 2018 tangan pertama kilometernya 47.000 pajak bulan 3 2022 di banderol hanya murah sekali Kak Ica berapa toh? di bawah 400 juta pastinya wow hanya di 368 juta dengan harga kredit kalian sudah bisa bawa pulang Honda Civic IS Turbo ini guys wow murah banget ya Sophie murah banget dan ini cocok banget buat para anak muda betul memang lagi cari mobil sedan dengan sporty dan juga keren ini cocok banget gila sih anak muda dong betul kegantengannya kecantikannya itu nambah ya langsung ya kan pada bererot pada bererot apanya bererot karena nanti oke dan buat kalian yang mau tau harga testnya bisa langsung telepon Ica atau Sophie atau tim marketing lainnya ada di deskripsi ya pemirsa dan pastinya kalian bakalan dapet harga best deal kalau misalkan kalian udah dateng ke showroom King Gallery pastinya oke mungkin untuk harga udah ya Sophie sudah selanjutnya selanjutnya nah buat kalian yang mau beli mobil bekas berkualitas cuma ada di King Gallery betul karena apa Sophie karena kita ada 3 jaminan ya yang pertama yang pertama jaminan dari showroom yaitu yang berupa mobil tidak bekas banjir tidak bekas sabrak mesinan metri tidak pernah jebol atau mengharapkan jebol kilometer asli dan surat-suratnya dijamin keabsahannya guys betul dan juga pagar yang kedua yaitu dari pihak ketiga atau dari otospektor betul karena semua unit yang ada di King Gallery semuanya sudah lulus inspeksi dari otospektor dan apabila kalian masih ragu atau masih kurang yakin juga ya kan Sophie yes boleh banget nih dibawa ke bengkel resmi betul pokoknya apapun yang kalian beli di King Gallery dengan brand apapun itu bisa banget semua mobil yang ada di King Gallery bisa dibawa ke bengkel resmi sesuai brandnya masing-masing betul atau boleh juga kalian bawa montir pribadi kalian ke showroom King Gallery untuk ngecek mobilnya betul kalau disini seperti apa pasti kalian juga bisa rekomen untuk montir pribadi masing-masing ya Sophie betul pokoknya sangat amat fleksibel dan aman pastinya kalau pembelian mobil di King Gallery betul oke dan buat kalian yang memang baru banget melihat video kita dan juga baru subscribe dan juga belum tahu alamat dari showroom King Gallery alamat kita ada di mana sih ya kan nah alamat kita ada di pasar mobil kemayoran blok Y6 Y7 Z12 Z15 dan juga X6 dan X11 masuknya dari pintu 8 tinggal bela kanan atau bela kiri itu markas dari King Gallery King Gallery dan dan jam operasional King Gallery sendiri dari hari Senin sampai hari Sabtu kita buka dari setengah 9 sampai dengan jam 5 sore untuk hari Minggu atau hari Weekend kita buka dari setengah 11 sampai dengan jam 4 sore tapi kalau misalkan kalian pengen janjian di luar jam tersebut itu bisa banget yang penting kalian sudah call Sophie KAICA atau tim marketing yang ada di King Gallery tinggal janjian ya betul kita mau datang jam berapa? jam 6 oke kita tungguin jam 7 kita tungguin asal pasti jangan kita udah tungguin ya kan gak tau gak ada kabar berita kita jadi menangis semalam ya kan oke dan juga buat kalian yang memang belum bisa datang ke showroom King Gallery ya kan gak usah khawatir betul kita bisa banget bawain unit impian kalian ke rumah kalian kalian tinggal duduk manis di rumah betul tinggal share loh alamat kalian selama sejak bodo tabek free ongkir bebas biaya ya Sophie betul jadi kalian tinggal duduk doang mobil impian kalian tinggal datang udah datang ke rumah kalian betul sangat-sangat fleksibel beli mobil di King Gallery oke mungkin sekian ya Sophie untuk review kita mengenai mobil Civic yang ada di belakang kita ini kita mohon pamit ya pemirsa dan mohon maaf apabila kita ada salah kata atau perbuatan betul anak kita hanya manusia biasa biasa dan tidak luput dari kesalahan dan dosa gitu ya oke sekian jangan lupa untuk share video kita sebanyak-banyaknya agar yang mencari mobil bekas buruk kita carinya dimana kai cha? di King Gallery dong jangan lupa like, komen, dan subscribe youtube channel kita di King Gallery Channel terima kasih terima kasih terima kasih